Oke teman-teman kembali lagi di channel FKR Project Nah disini gue pengen ngelanjutin dengan reaction Menceritahu permasalahan dari Nikita Mirzani Bener kan Nikita Mirzani ya Jadi permasalahan yang sekarang bertuntut sampai panjang Akhirnya sampai ada dia pengen diberhentiin dari acara TV Ada tanda tangan partisipasi Apalah itu bahasanya gue gak tau Yang belum nonton part sebelumnya silahkan nonton Disitu gue ngebahas netizen-netizen Indo yang banyak banget Yang tentang ya dari atitude dia bicara Dari pemberhentian dari stasiun TV Dan banyak banget lah pokoknya Karena gue juga penasaran akhirnya gue coba cari-cari Satu-satu-satu inti permasalahannya Dan akhirnya ketemu dan terjadilah video ini Jadi yang udah mau klik subscribe Akhirnya klik-klik subscribe Dan yang udah klik subscribe Dan gue terima kasih banyak Thank you, thank you buat kalian Jadi gue makin semangat mencari berita-berita viral lagi Yang kenapa ini bisa viral? Kenapa ini bisa viral? Seperti itu ya Karena gue juga suka Itu bukan gossip ya Cuma kita menusuri aja gitu The real fakta Oke Satu-dua Oke teman-teman Jadi disini ada Dari tiktok Siapa ini? XXahan Nah disini ada berita Nah disini kan kita bisa lihat nih Nikita Mirza nih Dia ngepost di akun sosial media dia Kayak gini Neng Minggu kemarin Hari Sabtu Ngapain coba Keswil Itu kan Tempat Clubbing Oke Berarti Kemungkinan di kita Mirza nih Itu ketemu si Neng Neng itu yang intinya adalah Si Puji Belum 40 hari Udah masuk Keluar klub Oh Mungkin Berdukanya di dalam klub Sabil dengerin musik gitu ya Nggak boleh berpikir buruk Dulu Nikita Mirza nih Wow Kalau kata gue sih Nggak masalah Selagi Ya emang Umur dia segitu Ya Nggak apa-apa Mungkin dia butuh hiburan kan Aduh Ya Ini Nikita Mirza nih Mungkin udah Ikut campur sih Dalam hal ini ya Yang harusnya Dimana posisi dia tuh Nggak boleh gitu Ikut campur Dan menjatuhkan Si Puji Emang si Puji Emang harusnya ngurus Gala Tapi enggak Enggak begitu banget Harus ngurusin Karena kan Ada Baby sister ya Enggak pansos Enggak rame Oh iya bener Jadi di Kitab Mirza nih Selalu pansos Di hal-hal yang lagi viral ya Teman-teman Oke Nah di video ini kan Kita bisa lihat Ada foto Puji sama Fadil Saya tidak Saya tidak peduli Fotonya keren kan Kenapa gue Bisa seperti itu Nah ini lagi ya Nah jadi Nikita Mirza nih Nah oke Nah oke Nampos lagi Mas Nah ini kita Takoba iri Bilang bos Oke Inna Sandri Ini siapa sih Inna itu Coba guys yang tau Comment Masa gue iri Sama mereka Berdua sih Emang mereka siapa Mereka Dua-duanya Doyan Gudem Dugem Mereka ya Masih Pada kecil kan Katanya Gue iri Sama keluarga Kim Karyan Sienna itu Baru bener Ngaco aja Lo netizen Wow Oke Jadi Setidak Tidak Langsungnya Berarti Nikita Mirza nih Bilang Kalau si Fadli Dan Fadli Nama gue dong Si Fadli Sama si Fuji ini Hobi Dugem Bukan Ngasugala Atau Berduka Dengan Atas Kematian Dari Almarhum Vanessa Seperti itu Yang membuat Konflik Dimana Netizen Indonesia Itu Tidak Suka Dengan Perkataan Seperti ini Iya Bisa bilang Fah Ansas Cuma Balik lagi Kita gak Tau Gimana Aslinya Kita bisa Lihat Disini Videonya Oh Iya Suaranya Gak Gak Tidak Langsung Sini Kita ikut Campur Campur Ya Yang Tadi Gue Bilangin Nah Terus Ada juga Yang Ditonton Hampir 88 Juta Orang Yang Membuat Ini Viral Dan Akhirnya Nikita Banyak Sampai Sini Karena Dia Buat Story Tentang Mengkomentari Tentang Si Fuji Seharusnya Gak Kayak Gitu Ya Kalau Emang Fuji Salah Tau Di Ingetin Gitu Gak Harus Di Buk Di Sosial Media Dibilangin Sini Mabok Inilah Inilah Kita Juga Gak Ada Dia Juga Gak Ada Bukti Dan Cuma Hanya Dengan Model Ketikan Dan Bicara Oke Yang Kita Lihat Sekarang Disini Si Fuji Gak Sugala Bukan Dia Lagi Mabukan Kalau Emang Dia Lagi Memabukan Pasti Temennya Buat Story Otomatis Temennya Buat Story Dan Itu Bisa Dengan Viral Cuma Ternyata Yang Viral Malah Tentang Si Gala Oke Kita Lihat Ya Commentan Dari Nikita Bibi Sama Vanessa Masih Ada Kayaknya Fuji Nggak Dilirik Itu sama netizen Sama Sekali Nggak ada Yang kenal Fuji Sampai Pas meninggal Terus Dia deket Sama Gala Dibilangnya Dia yang Jaga Gala 24 jam Nih Yang jaga Yang jaga Dua Susternya Ya Salah Sih Dua Gak Salah Sih Dua Kalau Puji Itu kan Untuk Konten Untuk Konten Tik Tok Story Pedes Lihat Aktivitas Segala Yang Cuma Beberapa Sekar Beberapa Menit Kalian Tuh Buka Mata Jangan Aduh Salah Ya Gimana Ya Bingung Nanti Juga Terbukti Seiring Berjalannya Waktu Oke Gue Mau Nanggepin Tentang Ini Karena Disini It's Oke Kalau Si Fuji Beneran Pake Baby Sister Nggak Masalah Karena Baby Sister Tidak Gratis Bayar Jadi Setidak Langsung Fuji Bayar Baby Sister Dia Tetap Dan Ini Satu rumah Nggak Mungkin Fuji Nggak Ngurus Nama Sekali Nah Jadi Posisinya Disini Kita Belum Tidak Bukti Tapi Yang Diomongin Tetap Bener Juga Ya Nggak Bisa Disalahin Ini Statement Dari Beberapa Infotainment Yang Everytime Udah Luar Infotainment Sama Diberita Online Yang Menyatakan Kalau Meng-invite Lu Meng-undang Pengeluarkan Budget Dua digit Disebut Saja Lampu 30 Juta Bener Apa Nggak Juga Ada 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 50% Bener 50% Lagian Terserah Dia Namanya Bintang Tamu Kalau Bisa Juga Mau 100 Juta Apalagi Waktunya Susah Aku Sudah Bilang Kalau Misalnya Nggak Bawa Ya Udah Nggak Apa Itu Dia Nganyanya Pas Lagi 7 Haryan Jadi Agak Sensi Juga Jadi Itu Sebenernya Kayak Lo Ben Ini Oke Jadi Disini Ini Yang Kalau Nggak Salah Ini Nikita Undang Si Nggak Tahu Nih Platform Nikita Apa Kayak Gimana Gue Nggak Tahu Tentang Si Langit Entertainment Bukan Si Guys Kalau Gue Salah Mohon Maaf Ya Dia Undang Si Fuji Itu Pada Masa 7 Harian Yang Dibilang Tadi Terus Akhirnya Dia Ngasih Harga 30 Juta Kalau Gue Salah Coba Kita Dengarin Agi Ya Takut Gue Salah Berkabung Perduka Jadi Lebih Tepatnya Aku Bete Emang Disini Juga Nganya Gitu Gue Gak Tau Berapa Nangis Nangis 7 Harian Masih Pengajian Terus Ada Nge WA Kesel Juga Sih Telfon Terus Aku Kira Kenapa Terus Nganya Itu Kesel Aku Momennya Nggak Pas Jadi Mungkin Nggak Pas Jadi Mungkin 30 Lebih Kayak Dan Orang Halus Gitu Ya Secara Tidak Langsung Nolak Biar Nggak Deal Tapi Ternyata Berunjung Panjang Mungkin Bisa Jadi Membuat Nikita Sakit Hati Tepat Gue Kok Mahal Banget Dia Salah Nikita Sendiri Kalau Ada Keajaiban 7 Haripun Diundang Ya Nggak Apa Tapi Kalau Berduka Ya Nggak Gitu Bos Caranya Bos Ya Kalau Jadi Di posisi Dia Wajar Gue Minta Berpikir Gimana Dia Caranya Biar Nolak Atau Caranya Biar Dia Kena Mental Yang Ngomong Ngajak 30 Juta 50 Juta 100 Juta Ya Biar Nggak Ngajak Ngajak Lagi Diem Selesai Dia Ngajak Ngajak Lagi Komentar Fuji Terkait Orang Yang Numpang Tenar Sama Almar Alman Selesai Oke Kompor Kompor Bisa Jadi Bisa Banyak Kalau dari Fuji Sendiri Muncul Orang Yang Aku Kenal Dekat Sama Almar Almar Huma Tiba Tiba Aku Dulu Ngerat Ya Ampun Ngerasa Kehilangan Tadinya Nggak Pernah Bisa Jadi Tapi Kayak Ya Udah Nggak Apa Lah Maksudnya Dia Nggak Merugikan Aku Gimana Gimana Kan Bagus Justru Kapan Nggak Banyak Yang sayang Nggak Pak Sihklo Gitu Dekat Sihklo Dekat Berarti Kalau Kuduk Kusok Bisa Jadi Gak Sihklo Komentar Berlesan Dari Haji Faisal Kepada Niki Oke Ini Nah Ini Ini Aja Fuji Yang Katanya Di Undang Station Nominal 30 Juta Itu Dari Fajib Gimana Kan Itulah Manusia Itulah Manusia Ketika Orang Itu kan Ibaratnya Kepala Sama Berkumpul Akal Berlain Lain Bagi Saya Semuanya Itu Nggak Ada Yang Besar Besar Kalau Bisa Baik Kawan Kawan Senior Mau Ini Kan Masih Muda Anak Saya Masih Muda Masih Dalam Menjajaki Mau Tak Mau Memang Begitu Kenyataan Arahnya Kesitu Ya tentu Masih banyak Kekurangan-kekurangan Yang harus diberikan Bukan Yang kita Melemparkan Ke Publik Tapi Kita berilah Petunjuk Begini Begini Oh Ya Kuranglah Tepat Namun Kenyataannya Telah beredar Tapi Bagi saya Secara pribadi Sesuatu Itu Wajar-wajar Dia akan Tidak Berbuat Salah Artinya Seperti Dia tidak Berbuat Salah Apa Salahnya Fuji Oke Oke Jadi Ini di otakku Garis tengahnya Dimana Nikita Mirjani Seharusnya Ngomongin Baik-baik Secara Pribadi Ya Kalau Maksud Dari Bapak Faisal Ini Tidak Salah Juga Fuji Minta Set Harga Segitu Dan Malah Nikita Membuat Tulusan Ini Jadi Panjang Jadi Dia Mengomentari Terus Di Sosial Media Yang Yang ber Belit Karena Uang 30 Juta Mungkin Dari Artinya Kayak gitu Ya Guys Kalau Gue Salah Maaf Story Instagram Nikita Mirjani Yang Bikin Lamba Panas Apa Nih Kalian Gemes Ya Sama Aku Sama Aku Gemes Sama Diri Oke Yang Tadi Gak Boleh Berpikir Buruk Dulu Kita 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 Ke Clubbing Eh Bukan Si Neng Doang Tapi Kakak Laki Lakinya Juga Sekarang Ex Itu Juga Ke Suil Oh Gue Baru Tahu Ternyata Nikita Mirjani Gak Gak Bawa Si Fuji Dia Bawa Juga Si Kakak Nya Si Fadil Tanggal 3 Desember Si Kakak Nya Tengil Banget Biayanya Itu Datang Ke Suil Jum 9 3 7 8 Berarti Kita Posisinya Disitu Buktinya Dia Bisa Tahu Sampai Detail Detail Oke Definisi Abang Labil Kalau Berduka Itu Ya Ke Klub Dan Itu Bukan Yang Pertama Kali Setelah Pak Nya Maafat Benetizen Ketibu Cian Kalau 4 Berduka 7 Hari Itu Nggak Baik Kalau 7 Harian Klubbing Itu Nggak Baik Cuma Kalau Udah Jangka Waktu 40 Hari Kan Kita Nggak Boleh Terus Terusan Berduka Kita Harus Mengikhlaskan Tapi Saatnya Udah Ada Pengajian Mendoakan Ya Itu Mungkin Niki Salah Arti Iri Bilang Bos Masa Saya Iri Sama Gembel Pansos Bilang Bos Masa Pansos Sama Tukang Ngibul Apalagi Cukup Si Bocil Tukang Bohong Sama Kang Parti Kang Narkoba Tiba-tiba Telepon Sahabat Gue Minta Akunnya Diverified Beres Beres Apa Dicoteng Biar Akunya Tau Nggak Sih Kalau Itu Orang Sehebat Gue Ngakak Baju Eh Penang Nih Otak Gue Nggak 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 Kelabing Neng Malam Minggu Ini Loh Oh Gila Sih Jila Berarti Duk Boss Story Banyak Banget Loh Gini Ini Udah Mencabur Hidup Orang Lain Ini Udah Banyak Banget Yang Dikomentarin Lebih Dari Kalau Satu Dua Wajar Ini Cukup Gila Sih Aku Nggak Mau Berhenti Lagi Seneng Seneng Nya Main Sama Boca Jangan Suruh Aku Berhenti Netizen Karena Aku Nggak Akan Mau Dengerin Ngomongan Kalian Soalnya Aku Bayar 500 Juta Baru Siapa Mau Bayarmu 500 Juta Boss Oke Tapi Satu Hal Disini Yang Sisi Baiknya Adalah Yang Sisi Keren Si Fuji Meski Udah Dikey Gitu Dia Tidak Ngebales Ya Tidak Di Apa Ya Tidak Distis Gitu Berarti Fuji Udah Dewasa Dia Udah Ngerasa Yang Dilakukan Itu Nggak Ya Yaudah Gitu Nggak Masalah Bener Enggaknya Ya Ketau Juga Sih Cuma Emang Si Fuji Udah Dewasa Ketinggalan Ketinggalan Niki Ya Kalau Mau Komen Itu Ya Satu Dua Oke Cuma Kalau Udah Berlebihan Ya Terlalu Mencapuri Sih Next Eh Kan Kita Udah Bahas Itu Udah 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 Selesai Oke Ini Ini Momen Ketika Si Fuji Buat Story Oh Dia Masih Ingat Sipi Sakit Gila Jadi Video Ini Menyentuh Banget Nabi Nabi Nah Kita Bisa Lihat Disini Si Fuji Akrab Ya Sama Si Gala Berarti Yang diomongin Niki Tuh Gak Bener Nah Ketika Si Fuji Jarang Asuh Terus Kayak Gini Gala Gak Mungkin Bisa Akrab Nah Jadi Mungkin Videonya Cukup Sampai Sini Aja Ini Karena Bakal Panjang Banget Hampir 20 Menitan Kalau Di Kamera Gue Nanti Karena Gue Edit Mungkin Jadi Dikit Semoga Bisa Lebih Dikit Lagi Nah Seperti Itu Jadi Pertimbulnya Permasalahannya Dan Ini Tanggepan Dari Si Fuji Dan Dia Tidak Balas Cukup Hebat Banget Sih Buat Si Fuji Dengan Video-video Dari Niki Tadi Dia Gak Balas Komen Komen Niki Hebat Oke Coba Tulis Kolom Komen Komentar Kalian Apakah Niki Salah Apakah Niki Tidak Salah Mengomentari Si Fuji Kalau Kata Gue Salah Karena Berlebihan Gitu Guys Apakah Apakah Si Niki Dendam Terhadap Podcast Yang Bisa Dia Jalankan Dengan Perkatan Si Fuji Kalau Lo Mau Ajak Gue Podcast 30 Juta Bayaran Mampu Gak Gitu Terus Fuji Malah Ke podcast Orang Lain Sedangkan Podcast Si Niki Enggak Seperti Itu Yang Tau Tulis Kalian Komentar Tulis Di kolom Gue Pengen Tau Juga Dan See you Again Sampai Ketemu Di Next Video Oke Salam Sampai 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 Sampai